Ini yang terakhir ya makalah terlambat hari ini yang terakhir Pasti sangat dahsyat nih kalau yang terakhir biasanya Entah itu dahsyat salahnya entah itu dahsyat betulnya Ini dia penampakannya Untuk judul kurang ya karena hanya tiga ini judul buku yang dia tulis Kemudian dia nulis oleh juga salah Nama dia juga salah huruf besar semua Seharusnya awal kata huruf besar Itu kewajiban ini kenapa jadi salah ya Padahal sudah dikasih tahu saya juga bingung ini orang Nah kemudian ini tanda komanya ya Ketinggalan tangga titik saya juga ketinggalan Ini kenapa nyampur ini tulisannya ya Seharusnya ada spasi Nah disini oke lah Kata pengantar Kenapa di kotak-kotak seperti ini Kayak mudul aja ini ya Bukan makalah ini mudul ini Kan ada aturan ya Jangan sembarangan kayak gini Bisa bikin mudul Saya enak minta bikin mudul Nah disini juga harus ada tanda Petik bukti bahwa dia mengutip judul yang di depan Tapi saya tidak menemukan ini ya Oke Di masa ini jambu burung huruf kecil Awal kata Oke Sudah lanjut aja Daptar isi Ini yang akan dia bahas Sistematikanya Terlihat di daftar isi Kenapa ini ada kurung buka kurung tutup segala Siapa yang ngajari ini ya Tidak ada seperti itu Dalam sebuah makalah Kecuali buku puisimu Silahkan Ini makalah bukan buku puisi Ini juga sembarangan Tidak mengikuti aturan Judul bab Kenapa huruf kecil Siapa yang ngajarin ini Awal kata huruf besar Wah Kacau nih Cara nulis dia kacau Apalagi isinya Oke Lanjut Waduh Menyita perhatian Tapi sayang Minta diperhatikan Kenapa marginnya tidak dipergunakan Tiga senti disini yang saya minta Disini empat Ya Di bawah tiga sentimeter Disini empat Dia tidak pakai Oke lah ya Ini sudah betul nih Dia nulis awal kata huruf besar Nah Kalau rumusan masalah Itu ada kalimat tanya Disini bukan rumusan masalah Ini juga bukan tujuan penulisan Kita lihat bab dua Apakah dia mengutip Apakah ini makalah Apakah tidak Ternyata tidak ditemukan Saya yakin dia ini mengutip di buku Ini salah nih Waduh Saya bilang pakai margin Sudah saya sampaikan pada hal ini Waduh Kutipannya juga tidak ada tanda Tanda bahwa dia mengutip Berarti dia ngambil pendapat orang Tanpa izin Oke Sudah tahu apa hukumannya Ngambil punya orang tanpa izin Penutup Oke lah Kesimpulannya seperti itu Dalam bentuk paragraf Cuman kasihan Dia tidak bisa mengetengahkan Naskah judul bab Ini dia daftar pustakanya Seperti ini Gabung dengan daftar riwayat hidup Masa seperti ini Tidak boleh ya Daftar pustakanya aja Gayanya seperti itu Gaya dia sendiri Oke Tidak mengikuti aturan Tidak boleh seperti ini Ini bukan daftar pustaka Oke Loh Daftar riwayat hidup Disini ada Ada biodata Naman yang dipakai Tapi ini tidak ada margin Oke Ini dia nulis Salah Salah Ya Beginilah Sudah ya Kita nilai aja Oke Terima kasih Semuanya sudah mengumpul Walaupun terlambat Tetap saya terima Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan bisa jadi pembelajaran Bagi Siswa-siswi Yang mau belajar Menulis sebuah Karya tulis kecil Ya Dalam bentuk makalah Yang Sesederhana Mungkin Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati